Selamat sore, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita akan memasuki topik pertama dari rangkaian kuliah kita selama satu minggu ini. Kita akan melihat bagian-bagian pendahuluan yang penting yang kita perlu ketahui sehubungan dengan teologi perjanjian baru. Saya akan membagikan screen kepada Bapak Ibu. Teologi Alkitabiah, Sejarah, dan Wahyu. Teologi Perjanjian Baru adalah salah satu jenis dari teologi Alkitab atau teologi Biblika. Pada saat Bapak Ibu mengikuti perkuliahan dengan Pak Gabriel tentang teologi perjanjian lama, teologi perjanjian lama adalah teologi Alkitab atau teologi Biblika juga. Dan Bapak Ibu sudah diajarkan di bagian-bagian pendahuluan mata kuliah tersebut mengenai hubungan antara Alkitab, Hermenetik, teologi Alkitab atau teologi Biblika dengan teologi Sistematika. Saya berpikir bahwa penjelasan itu sudah sangat jelas bagi Bapak Ibu, sehingga pada bagian pendahuluan ini saya tidak lagi mengulas mengenai hubungan-hubungan itu. Saya hanya akan menyampaikan hubungan antara teologi Alkitabiah atau teologi Biblika dalam hubungannya dengan sejarah dan wahyu. Sejarah di sini diartikan sebagai pengalaman-pengalaman historis yang empiris yang bisa ditangkap oleh panca indera yang terjadi di muka bumi ini. Dan wahyu. Wahyu diartikan sebagai penyataan Allah. Penyataan diri Allah yang terjadi di sepanjang sejarah umat manusia. Entahkah penyataan itu berupa kata-kata, berupa peristiwa, peristiwa yang dinyatakan kepada manusia melalui mujizat, penyertaan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana hubungan teologi Alkitab, teologi perjanjian baru yang adalah teologi Alkitab, bagaimana hubungannya dengan sejarah dan dengan wahyu. Kita akan melihat, teologi Alkitab atau teologi Biblika adalah disiplin ilmu yang mengajukan pesan-pesan buku dalam Alkitab dalam latar belakang historisnya. Jadi ini sudah cukup jelas bagi Bapak Ibu, bahwa ketika kita belajar tentang teologi Biblika, dalam hal ini teologi perjanjian baru, maka kita harus mengingat bahwa ilmu ini adalah ilmu yang berusaha untuk melihat pesan-pesan dari kitab atau buku tersebut di dalam latar belakang konteks historisnya. Ini sangat dekat sekali dengan hermenetik dan Bapak Ibu sudah sangat menguasai metodologi di dalam hermenetik kita mengenai perhatian yang banyak yang harus diberikan kepada latar belakang historis untuk bisa menemukan pesan-pesan mula-mula dari para penulis Alkitab. Sifatnya deskriptif, deskriptif artinya menjelaskan apa adanya tanpa berusaha untuk memasukkan pemahaman konteks kita kepada pemahaman atau teks-teks dari Alkitab itu. Jadi mengungkapkan apa yang dituliskan oleh para penulis masing-masing berdasarkan konteks historis mereka masing-masing. Apa tugas dari teologi Alkitab? Yaitu menguraikan secara terperinci teologi yang terdapat di dalam Alkitab, di dalam setting historisnya, dalam istilah-istilah khusus yang dipakai oleh mereka, dalam kategori-kategori dan dalam bentuk-bentuk pemikirannya. Jadi kita membiarkan secara khusus para penulis Alkitab itu berbicara kepada kita. Adalah maksud dari Alkitab untuk menceritakan tentang Allah dan tindakan-tindakannya di dalam sejarah keselamatan umat manusia. Ini adalah inti dari Alkitab, bagaimana Allah melakukan tindakan keselamatan kepada umat manusia. Seorang yang bernama Rudolf Wudman tidak menerima hal ini. Baginya semua cerita dalam Alkitab adalah mitos. Pandangannya sangat dipengaruhi oleh metode sejarah modern. Nah, mengapa disebut mitos? Karena memang kita mengakui di dalam Alkitab kita banyak sekali peristiwa mujizat. Ketika Allah menyatakan dirinya, dan kemudian pernyataan itu dituliskan oleh para penulis Alkitab, maka kita tidak memungkiri, tidak menolak bahwa banyak peristiwa-peristiwa sejarah mujizat yang terjadi di situ, yang secara pemikiran rasional manusia itu tidak masuk akal. Yesus berjalan di atas air, Yesus lahir dari seorang wanita tanpa ada hubungan dengan pria, Yesus bangkit dari antara orang mati, orang lumpuh tanpa pertolongan dokter dan medis, tiba-tiba bisa berjalan hanya dengan perkataan, bangkitlah dan berjalanlah. Bagi orang-orang yang mengandalkan rasio dan tidak menempatkan mujizat di dalam pembicaraan tentang agama, mereka akan menganggap bahwa itu mitos. Mitos itu adalah sekedar refleksi manusia di dalam memahami peristiwa-peristiwa di dunia sekitarnya, yang kemudian itu dianggap ada, padahal itu tidak ada. Ini sangat bertolak belakang dengan pemahaman kita, bahwa kita memahami bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi secara mujizat itu benar adanya, terjadi sungguh-sungguh di dalam sejarah umat manusia. Nah, selanjutnya, karena teologi Alkitab atau teologi Biblika dalam hal ini teologi perjanjian baru berkenaan dengan penebusan, maka beberapa presuposisi atau anggapan dasar dalam Alkitab itu yang diterima begitu saja adalah yang berkaitan dengan Allah, manusia, dan dosa. Jadi, ketika Alkitab berbicara tentang Allah, kita menerima bahwa Allah itu ada. Ketika Alkitab berbicara tentang manusia yang diciptakan dan jatuh di dalam dosa, kita menerima bahwa peristiwa itu benar terjadi. Artinya, ketika kita belajar Alkitab, teologi Alkitab, maka hal-hal peristiwa-peristiwa yang ada di dalam situ, kita menyatakan, meyakininya bahwa peristiwa itu terjadi, dan satu yang perlu diingat terus adalah bahwa Alkitab berbicara tentang sejarah penembusan, sejarah keselamatan dari manusia yang jatuh dalam dosa, dalam peristiwa kejadian, dan kemudian peristiwa sejarah selanjutnya itu jika diringkas adalah pernyataan Allah yang mencari manusia, Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia, dan puncak dari keselamatan itu ada di dalam peristiwa Tuhan Yesus Kristus yang mati di Tayu Salib. Itu adalah inti dari Alkitab, itu yang disebut dengan sejarah keselamatan. Oleh sebab itu, teologi Alkitab itu bukanlah teologi yang menceritakan tentang manusia yang mencari Allah, bukan, tetapi Allah yang mencari manusia. Teologi Alkitab bukan urayan mengenai sejarah pengalaman agama. Alkitab tidak sedang menceritakan sejarah pengalaman dari Musa, Abraham, Paulus, orang Israel secara nasional. Bukan hanya sekedar menceritakan pengalaman agama dan perjumpaan mereka, bukan seperti buku sejarah perjuangan bangsa, PSPB, atau buku PKN, pendidikan kewarganegaraan, yang hanya menceritakan pengalaman-pengalaman politik, pengalaman perjuangan Indonesia. Tetapi lebih daripada itu, teologi Alkitab menceritakan bagaimana Allah berinisiatif untuk mencari manusia, menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Dan di situ, dalam pencarian itu, Allah menyatakan dirinya. Sebagai Allah yang ada dan berkata, Aku adalah Aku. Dan Aku adalah Aku itu dinyatakan di sepanjang Alkitab dengan pernyataan-pernyataan dirinya melalui mujizat, penyertaan, kehebatan, kegagahannya untuk menyelamatkan Israel keluar dari tanah Mesir dalam perjalanan mereka. Dan selanjutnya, pasang surut kehidupan Israel di situ Allah ada. Dan puncak dari sejarah keselamatan itu adalah Yesus Kristus mati di kayu salut. Jadi, teologi Alkitab bukan hanya sekedar menceritakan sejarah pengalaman agama, tapi lebih daripada itu. Ada pengalaman perjumpaan dengan Yesus, maaf, dengan Allah yang ada di atas sejarah dan menguasai sejarah. Teologi Alkitab secara prinsip adalah uraian dan tafsiran dari tindakan ilahi dalam lingkup sejarah manusia yang mencari penebusan. Jadi, teologi Alkitab itu nanti kita akan melihat data-data Alkitab dalam hal ini secara khusus perjanjian baru. Dan pada semester ini kita mempelajari khusus Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes saja untuk teologi perjanjian baru satu. Di situ kita akan secara prinsip teologi Alkitab yang akan kita pelajari itu adalah uraian-uraian dan bagaimana kita menafsirkan tindakan ilahi dalam lingkup sejarah manusia yang sedang mencari penebusan. Teologi Alkitab penyataan atau wahyu dan sejarah. Pali pengikat yang menyatukan PL dan PB adalah tindakan ilahi di dalam sejarah tadi. Allah yang mencari. Apa yang dinyatakan Allah bukan hanya informasi mengenai dirinya dan nasib manusia, namun ia menyatakan dirinya dan pernyataan ini terjadi dalam satu seri kejadian-kejadian bersejarah. mulai dari kejadian sampai wahyu. Tindakan perwahyuan Allah yang paling besar di PL adalah luarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Sejarah Israel berbeda dengan sejarah bangsa-bangsa yang lain. Sekalipun Allah adalah memang Allah atas sejarah, atas bangsa-bangsa. Namun hanya kepada Israel ia telah menyatakan dirinya dalam satu peristiwa yang tidak pernah dilakukan pada bangsa lain. Hanya kepada Israel lah ia telah mengkomunikasikan pengetahuan pribadi mengenai dirinya kepada Allah. Teolog Jerman menyebutnya sebagai Heils Gesichte atau sejarah penebusan. Heils artinya suci, gesichte artinya sejarah. Heils Gesichte atau sejarah suci atau juga disebut sejarah penebusan atau sejarah keselamatan. Itu ungkapan yang sama untuk menyatakan bahwa pengikat antara PL dan PB adalah tindakan ilahi di dalam sejarah, yaitu tindakan dia menyelamatkan umat manusia. Perjanjian baru berada di dalam aliran Heils Gesichte ini. Penjabaran tindakan Allah adalah pokok pemberitaan Kristen. Ini terdapat di dalam 1 Korintus 15, ayat yang ketiga. Silakan Bapak Ibu membukanya dan bisa menghentikan video pada bagian ini untuk membaca terlebih dahulu 1 Korintus 15, ayat yang 1, 2, 3, sampai 4. Penyataan Allah dalam sejarah penebusan Israel terungkap dengan jelas dalam peristiwa bersejarah tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Lebih daripada itu, tindakan penyelamatan Allah melalui Yesus merupakan bagian terakhir dari satu seri tindakan panjang penembusan Israel. Mulai dari Allah bertanya, Hai Adam, dimanakah engkau? Allah berinisiatif untuk mencari. Dan puncaknya ada di dalam peristiwa Yesus. Oleh sebab itu, teologi perjanjian baru terutama mempelajari pernyataan dari apa yang Allah lakukan di dalam diri Yesus dari Nasaret. Makanya kita akan belajar Bapak Ibu di bagian pertama ini mengenai apa yang Yesus lakukan. Bagian Yesus di dalam sejarah keselamatan itu. Teologi Alkitab dan sifat dasar sejarah. Muncul pertanyaan, mungkinkah sejarah dapat menerima penyataan Allah? Kenapa muncul pertanyaan ini? Ada serangan di dalam kekristenan terhadap kekristenan bahwa ini serangan dari kelompok rasionalisme yang mengandalkan segala sesuatu itu harus masuk akal, logis, bisa diraba oleh panca indera, harus bersifat empiris, harus dilihat, harus bisa dirasakan, harus masuk di akal. Nah, Bapak Ibu, apakah mungkin sejarah atau peristiwa-peristiwa yang ada di muka bumi ini bisa menerima penyataan Allah? Karena kadang penyataan Allah itu tidak masuk akal. Allah menyatakan dirinya dengan dia berjalan di atas air, menyatakan kehebatannya dengan dia menggandakan roti, dari lima roti dan dua ikan menjadi bisa dimakan oleh banyak orang. Mungkinkah hal-hal yang tidak masuk akal itu bisa ditangkap oleh sejarah yang bagi sejarawan modern kritis, sejarah itu adalah peristiwa-peristiwa yang masuk di akal. Nah, kemudian dijawab oleh kubu konservatif atau kubu kita, kubu ortodoks, justru disinilah mujizat terbesar dari iman yang alkitabiah. Allah yang besar, yang hidup itu telah mengkomunikasikan dirinya melalui pasang surut pengalaman sejarah. Sifat dasar sejarah bagi kelompok metode sejarah kritis, bagi mereka sejarah itu adalah sebuah peristiwa yang harus didului oleh peristiwa sebelumnya. Seperti kita belajar mengenai ilmu pengetahuan, satu peristiwa alam terjadi oleh karena peristiwa alam sebelumnya. Hujan terjadi oleh karena ada penguapan secara besar-besaran terhadap air yang ada di buka bumi ini, sehingga terjadilah kondensasi di atas dan pada titik tertentu turunlah uap air ini, jadilah hujan. Banjar disebabkan karena hujannya sangat deras. Dan begitulah peristiwa di dalam sejarah, harus ada hubungan kausalitasnya, hubungan sebab-akibatnya. Tetapi kita melihat bahwa sejarah yang terjadi atau peristiwa-peristiwa mujizat yang terjadi di dalam pernyataan diri Allah kadang itu keluar dari pakem. Mana mungkin ada seorang anak lahir dari rahim yang tidak, dari seorang ibu yang tidak mengalami hubungan suami istri terlebih dahulu. Hal inilah yang kemudian mengundang kontroversial, mengundang pertanyaan-pertanyaan dari kubu metode kritik sejarah. Mereka tidak bisa menerima peristiwa-peristiwa mujizat itu sebagai pernyataan yang bersifat sejarah, tapi itu sekedar mitos. Bagaimana sih sifat dasar sejarah? Sejarah adalah rekonstruksi sejarawan modern dari peristiwa-peristiwa masa lampau dengan menggunakan dokumen-dokumen kuno secara kritis. Jadi ini pernyataan mereka. Cara kerja sejarah dalam pengertian yang baru saja saya katakan harus diterapkan pada Alkitab menurut mereka. Tapi masalahnya adalah dalam Alkitab ada tindakan Allah yang tergolong tidak biasa seperti peristiwa kebangkitan. Bagi sejarawan modern, peristiwa kebangkitan itu adalah mitos karena kejadian itu tidak disebabkan oleh kejadian secara lain dan belum pernah ada orang mati dibangkitkan. Peristiwa kebangkitan bertentangan dengan kritik sejarah modern. Namun justru disinilah terdapat dukungan negatif bagi sifat adik kodrati kebangkitan Yesus. Artinya penolakan mereka menjadi sebuah dukungan bahwa tanpa mereka sadari itu merupakan dukungan negatif bahwa mereka mendukung kebangkitan Yesus secara adik kodrati. Lalu bagaimana kita menjelaskan pertentangan dengan kritik sejarah modern ini? Begini, pembelaan dari George L. Dunlap yang merupakan bagian dari kubu konservatif. Tuhan adalah Tuhan atas sejarah. Betul ya saudara? Dia dapat bertindak di dalam sejarah. Kejadian-kejadian biasa dalam ruang dan waktu. Kita pagi ini bangun dengan tubuh yang sehat. Kita, itu adalah anugerah Tuhan. Kita bisa bekerja pada hari ini dengan tubuh yang sehat karena kita makan. Kita bisa makan karena ada uang untuk membeli makanan itu. Peristiwa-peristiwa dalam hidup kita memang peristiwa kausalitas disebabkan oleh peristiwa sebelumnya. Allah bisa bertindak di dalam kejadian-kejadian sejarah yang bersifat kausalitas disebabkan oleh hal yang lain. Itu hal-hal yang disebut sebagai hal yang biasa. Kejadian-kejadian biasa dalam tulisan ini. Namun, karena dia berkuasa atas sejarah. Namun, kadang-kadang dia bekerja secara suprahistoris atau tidak biasa. Tidak seperti yang terjadi di dalam sejarah biasanya. Kejadian itu memang bukan dihasilkan oleh sejarah atau oleh peristiwa sebelumnya. Tetapi oleh Allah sendiri yang berdiri atas sejarah yang bertindak untuk penembusan manusia. Penembusan harus datang dari luar sejarah. Mengapa? Karena kalau peristiwa penembusan datang dari sejarah manusia tidak berdosa. Kejatuhannya sebagai orang berdosa, manusia tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Harus datang dari luar penembusan itu. Ini tidak berarti bahwa dalam mempelajari Alkitab, kita meninggalkan metode sejarah. Kita sudah tahu bahwa dan sudah melakukannya bahwa ketika kita mengungkapkan pesan dalam Alkitab, kita tidak meninggalkan untuk mempelajari latar belakang sejarahnya. Tetapi, ini tidak berarti dalam mempelajari Alkitab, kita meninggalkan metode sejarah. Ini berarti bahwa tindakan Allah itu melampaui metode sejarah. Dan bahwa ahli sejarah tidak dapat berkata apa-apa terhadap hal-hal yang demikian. Artinya, karena dia adalah Tuhan atas sejarah, dia bisa bertindak di luar pemahaman sejarah, dia bisa bertindak di luar hubungan kausalitas seperti yang kita pahami sehari-hari, dia juga bisa bertindak di atas sejarah. Oleh karena itu, kadang-kadang tindakan Allah itu melampaui metode sejarah modern. Dan itu bukan sesuatu yang harus kita tolak, tetapi kita harus mengakui. Bahwa itu peristiwa sejarah yang tidak disebabkan oleh peristiwa yang lainnya. Sebelumnya maksud saya. Ini sama. Nah, itu penjelasan mengenai hubungan antara teologi Alkitab, sejarah, dan wahyu. Artinya, pernyataan Allah, entahkah kata-katanya, tindakannya yang suprahistoris tadi, itu bisa ditangkap oleh sejarah. Dan pemahaman sejarah kita dengan mereka, itu agak berbeda. Bagi mereka, sejarah itu ada hubungan kausalitas. Tapi bagi kita, peristiwa sejarah bisa, tidak harus disebabkan oleh peristiwa yang lain, karena Allah bertindak dan berkuasa atas sejarah. Dan oleh karena teologi Alkitab adalah teologi yang mempelajari latar belakang sejarah, maka kita mengakui peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di dalam Alkitab. Itu bisa ditangkap oleh manusia, bisa dimengerti sebagai peristiwa sejarah juga. Maka teologi Alkitab yang memperhatikan sejarah, latar belakang sejarah, itu dimungkinkan bisa dilakukan, dimungkinkan kita bisa berbicara tentang mujizat di dalam mempelajari teologi Alkitab ya, karena bagi kita, mujizat itu peristiwa sejarah yang tidak biasa, yang dikerjakan oleh Tuhan yang berkuasa atas sejarah. Demikian Bapak-Ibu, hubungan antara teologi Alkitab, sejarah, dan wahyu. Kita akan mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah, dan itu mungkin untuk kita bicarakan di dalam teologi perjanjian baru. Terima kasih.